Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau nge-review Instac Mini Apple Ini aku exciting banget karena ini produk terbarunya Instac dan Ini tuh The Hybrid Camera Jadi kalian bisa connectin ini Ke smartphone kalian, ini bener-bener Keren banget Asli, nah ini tuh kalo kalian Lihat modelannya tuh kayak Model retro-retro yang zaman dulu gitu loh Tuh Ini bener-bener kayak ininya Dari kulit, terus juga Si, apa namanya Perintilan-perintilan ininya tuh Kayak kamera 90-an atau 80-an Gitu gak sih? Kayak pokoknya yang zaman dulu Nah terus Si Instac Mini Evo ini tuh Kayak perbaduan Dari Instac Mini 11 Sama Instac Yang bisa nge-print Dari handphone itu aku lupa namanya apa Cuman kan ada Instac apa ya Coba kita cari ya Jadi si Instac Evo ini Ini tuh kayak perbaduan dari Instac Mini 11 Dan juga Instac Mini Liplay atau gak Mini Link Jadi Kalian tuh bisa nge-print dari Handphone kalian gitu loh Nah terus Ini Tombolnya sih kayak kalian kalo liat nih Tuh aku copot si talinya dulu Nah by the way ini Talinya tuh bisa kalian copot gitu loh Nah ini kalo kalian liat Tombolnya emang agak banyak Tapi sebenernya gak Ngemusingin gitu loh Kayak emang pas awal aku dapet Juga kayak Ih ini tombolnya banyak banget Takut kayak gak ngerti Ternyata Sebenernya gampang banget Nah ini pertama ada Buat nyalainnya Terus nyalainnya langsung Kayak gini Nah Si kameranya ini Misalnya kalian foto nih Nah Habis kalian foto Kalian bisa liat dulu Tuh Terus ini kayak hasil-hasil Foto aku sebelumnya Tuh Tuh Jadi kalo kalian kayak Kurang bagus Kalian gak usah nge-print dulu Gitu loh Nah kalo instak sebelumnya itu Kayak misalnya instak mini Terus juga SQ Yang ini Yang punya aku Itu tuh harus Pas kalian cekrek Dia langsung nge-print gitu kan Nah kalo yang ini gak Dan disini tuh Ada banyak banget Filternya Yang pertama ada Sepuluh lens Pertama kalian bisa langsung Puterin dari sini Nah ini buat yang lensnya Ada lens normal Fick net Soft focus Blur Fish eye Color shift Light leak Mirror Jadi mirror ada yang dua Atas gitu Terus juga ada Double exposure Half frame Sama normal Nah Cara Add si efeknya itu adalah Terus disini Yang ini kalian bisa puterin Ini filmnya ada 10 Ini filmnya ada 10 juga Normal Vivid Pale Canvas Monochrome Sevilla Yellow Red Blue Dan juga retro Dan si filmnya ini bisa dicampur sama lensnya Tuh Jadi bisa dipake sekaligus gitu Yang aku suka adalah Yang double exposure ini Jadi kalian foto disini Terus foto lagi Ini kan udah nih Jadi backgroundnya gitu Terus Tuh Dia jadi double gitu Terus Kalo misalnya kalian mau selfie Selfie tuh ngeliatnya dari mana sih Ngeliatnya dari sini Jadi ini ada mirrornya Jadi kalo kalian misalnya foto rame-rame Kalian tinggal liat sih Kayak apa sih ini Kayak kacanya gitu loh Nah ini tuh Buat ngeliat frame yang ada di Instac-nya Terus Ini tombol nyala Nah Terus yang Ini tuh tombol buat Foto juga sebenernya Nih Jadi kalian bisa pencet foto disini Jadi yang ini bisa kalian pencet buat foto Tuh Kayak gini Nah terus tombol yang ini Ini yang kecil sama yang gede kan Yang kecil ini buat ngereset si Lensnya Jadi dua-duanya jadi normal Lens sama filmnya jadi normal Yang ini Yang tombol gedenya ini buat foto juga Yang Di bagian ini sama yang ini tuh sama Cuman Kayaknya nih model kalo yang ini Yang atas ini Ini tuh buat kalian foto landscape gini loh Tuh Jadi kalian lebih gampang tinggal pencet yang sini Nah yang kerennya dari ini adalah Kalian bisa Tambahin Lampu disini Jadi kayak beneran kamera Yang kayak buat foto-foto gitu Bukan yang insta Nah terus Juga ada tripod Nah terus kalo kalian mau isi film ini Ini aku dapet yang stone grey Liat ya Lucu banget Sama ada yang Insta mini biasa Insta mini film yang biasa Nah cara pasang insta mini Yang insta film ini Itu caranya kalian tinggal kayak push ini Buat lepasin locknya Terus kalian tinggal buka Ditarik kayak gini Jadi karena aku udah isi si insta filmnya Jadi aku gak bakalan tunjukin cara pasang si insta filmnya Nah terus kalian Nah terus kalian di dalamnya ini Disini tuh Ada menu Nah disini ada settingan-settingannya tuh kayak Settingan kamera gitu loh Nah ini kalo bluetooth settings Ini tuh kalian bisa pairing ke hp kalian Terus juga ada print quality mode Kalian tinggal pencet aja Dan disini tuh ada dua pilihan Yang pertama ada insta natural mode Kalo ini nge print Yang hasilnya tuh normal Nah yang kedua ini ada insta rich mode Yang ini tuh buat nge print yang Biar kayak warnanya lebih vibrant gitu Jadi kalian sebelum nge print tuh Bener-bener bisa Nyesuaiin kalian maunya kayak gimana Terus juga ini ada Print brightnessnya Bisa kalian terangin si fotonya Terus juga ada date and time Ini kalo kalian mau matiin juga bisa sebenernya Jadi kalian ke date stamp Habis itu kalian tinggal offin aja Kalo kalian gak mau Cuman kalo aku sukanya pake Ada date stampnya Terus language-nya disini Kalian bisa ganti-ganti Terus juga ada sound setupnya Ini kayaknya buat kalo kalian Gak mau bunyi si instaqnya Kalian bisa matiin dari situ Terus juga ada auto power off Nah terus ini juga Kalian bisa pake si kartu Apa namanya SD card gitu Cara pasang SD cardnya itu Disini Eh anyway Instaq Mini Evo ini udah bisa dicas ya Jadi kalian gak usah Perlu beli-beli Baterai lagi kalo instaq Sebelumnya kan biasanya pake Baterai Tapi kalo ini pake Tinggal dicas tuh Dan kabelnya udah dibawa Udah Udah bawaan gitu Tuh Jadi kalian tinggal ngecas Gak perlu cari-cari Baterai lagi Itu sih yang aku suka banget juga Nah ini kalian kalo misalnya Mau pasang SD card Kalian tinggal pasang disini Terus Kalian kalo mau pasang Si Apa namanya Strapnya Tinggal dipasang Ini disangkutin dulu sebelumnya Kalo udah dipasang si strapnya ini Jadi kayak beneran kamera gitu Soalnya Kamera Fuji aku Dia strapnya kayak gini Tuh Liat deh Ini tuh kayak strap kamera beneran gitu Dan sebelumnya kalo instaq Instaq lainnya Biasanya tuh strapnya cuman Strap tangan Tapi kalo ini strap Sampai ke leher gitu loh Tuh Kalian bisa sangkutin ke leher Dan Aku sih suka banget sama ini Baterainya juga Gak cepet banget abisnya Ini bisa kayak Kalo jarang dipake Itu bisa sampe 2 hari 3 hari Seminggu juga masih ada kayaknya Nah ini kalo kalian mau connectin ke hp Tinggal kalian download aplikasinya ini Instaq Mini Evo Nah si instaq Mini Evo ini Dia tuh pake Instant film yang Instaq Mini kayak gini Jangan sampe kalian salah beli Yang square Kalo yang square ini Dia buat yang SQ Kayak punya aku yang ini Yang Apa Warna Terra Kota ini Dia tuh pake yang square Nah terus Si instaq Mini Instant film ini Dia tuh bener-bener sebanyak itu Model-modelnya Jadi kayak ini Ada yang stone grey Terus juga yang sebelumnya tuh Ada yang monochrome Jadi hasil fotonya Kalo kalian cekrek gitu Hasilnya hitam putih Terus juga Mereka ada yang kayak Disney-Disney gitu Kalo gak salah Terus kayak punya temen aku Dia punya yang kayak gradasi gitu Jadi setiap foto Hasil fotonya tuh kayak Frame-framenya beda-beda terus Keren sih Jadi kalian bisa sesuaiin Apa yang kalian mau Si frame-nya Eh si apa Instaq Mini ini Tinggal kalian beli aja Nah ini aku udah download Aplikasi Instaq Mini Evo-nya Langsung aja Kita buka Pertama kayak Term and condition-nya Nah caranya tinggal Kalian nyalain Si Instaq Mini kalian Terus ke Bluetooth settings Ke pair registration Habis itu Sebelumnya kan aku Connect ke HP Ini tuh harus di-relate dulu Baru Kalian bisa pair Lagi ke device lain Selain HP kalian Kalo misalnya kalian Sebelumnya udah connect nih ke HP Terus kalian mau ganti Ke tablet kalian Kalian harus delete pairing-nya dulu Nah ini udah Tinggal kalian Pertama kalian pencet search Terus connect ke Instaq kalian Terus tinggal di pairing deh Tuh Langsung udah ke connect Yang pertama ini ada direct print Jadi ini kalian bisa select image Yang kalian mau nge-print Dari HP kalian Atau dari tablet kalian Terus Ada remote shooting Remote shooting ini adalah Misalnya kalian Pakai tripod Ini kan ada tripod ya Misalnya kalian Mau taruh tripod-nya disini Terus kalian bisa lihat Frame-nya udah bener atau enggak Dari aplikasi Ini keren banget sih Bener-bener kayak kamera Soalnya kamera aku yang Fuji Juga bisa Kayak gini Nah ini cara pencet Cara nge-shootnya Dari sini nih Tinggal di pencet Terus langsung ke Ke foto Nah terus kalian juga bisa Transfer Si foto yang ada di insta kalian Ke smartphone kalian Itu kalo udah Diprint Jadi Sayangnya adalah Kalo kalian misalnya foto-foto nih Terus gak mau diprint Cuman pengen dimasukin ke HP kalian Itu gak bisa Jadi kalian harus nge-print dulu Baru Kalian bisa Ngambil foto itu Buat di save ke HP kalian gitu loh So that's it for today review Aku bakalan foto-foto ini besok Jadi See you tomorrow Kita mau foto-foto insta Dan membung sepik Ini tinggal kita puter-puter aja Buat cari filternya Tuh Terus yang Kamer Yang di belakang ini Bisa kita puter-puter juga Tuh Ada self-focus Blur Tuh Ini tadi aku foto Yang pake Double Exposure Nggak terlalu keliatan sih Soalnya Lensinya agak Ini apa Layarnya agak gelap Tuh Ini yang mirror Terus pake Filternya yang canvas Yang film canvas Tuh Macu banget kan Abis itu Kalau tinggal mau diprint Tinggal dipencet yang ini Kayak ditarik gitu Ini aku tunjukin ya Ini aku mau pilih foto yang ini Terus mau diprint Tinggal dipencet aja Tuh Abis itu nge-print Tara Tumis banget gak sih Terus kalian bisa liat-liat dulu Fotonya sebelum kalian print Nah ini Langsung nge-print Tara Tinggal kita tunggu hasilnya Ini aku pake fish eye Sama filmnya yang normal Total Terus kalian bisa liat hasilnya Tinggi banget kan Ini dia hasilnya kalian double exposure Kamis banget So that's it for today video Thank you so much for watching See you So that's it for today Okay So that's it for today Terima kasih.